itu teman-teman siapa sangka saya mau ke kasares untuk melihat keindahan desanya datang pertama langsung disuguhi dengan pete cina ibu lihat kucingnya iya kucingnya, hai kucing ibu lihat dia makan makan apa itu? tikus makan tikus? ya itu tikus kita lihat aku mau jalan-jalanan aku bawa biskut di mana biskutnya? di mana biskutnya? ah ok surat kekutnya? dibuat tangan dan berada Milesi? di mana biskutnya? di mana yang merupakan di mana-mana-mana? di mana-mana jalan? di mana-mana jalan-mana-mana? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman petai cinanya tuh banyak sekali banyak sekali tadi saya bilang sama nacho ini adalah petai cina tapi dia gak percaya bahwa ini adalah tanaman yang juga ada di Indonesia banyak banget teman-teman sepanjang jalan ini semuanya petai cina semua dan semuanya berbuah cuman ini mungkin enaknya kalau mungkin sekitar dua minggu lagi apa seminggu lagi ya mungkin teman-teman ini benar-benar petai cina tapi saya gak ambil mungkin kalau ambil pun bisa tapi saya gak ambil kenapa karena noveri ayo sayangku noveri barusan telpon saya tadi dia dapat petai cina di daerah marbeya dan dia menyisikan untuk saya jadi saya sudah punya petai cina benar-benar banyak banget teman-teman tuh ngiler lihatnya tuh sebelah sana juga banyak banget itu teman-teman siapa sangka saya mau ke kasares untuk melihat keindahan desanya datang pertama langsung disuguhi dengan petai cina matilah ya esta ini tuh apa ini tuh dimakan sayangku tapi gak tau kalau matilah suka apa enggak aku ambil tibu dan itu apa oke yutan beli fitesis in Indonesia day idis no apa no we eat this no completely the same papa mira eh mirah papa mirah kenapa me ngomongin tuh suatu teman-teman inside ya tunjukin ke teman-teman dalamnya ya nah co masih gak percaya kalau ini petai cina no no mati dia no pay the comer because the sabor is no no don't say ini teman-teman tapi ini mati dia gak suka ya seguruh petai cina tapi yang ini makan mati deh itu gak usah pergi begitu amargo hmm gak usah apa 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 ini nih ibu ibu suka petai cina kalau ini itu kita harus ambil lagi tante natal udah ambilkan ibu nak jadi kita gak perlu ambil lagi wow cantiknya casaresnya teman-teman lihat desanya cantik sekali teman-teman jadi ini adalah desa casares desa casares ini letaknya di masih di area costa desol jadi di depan sana itu laut mediterania dan ini agak sekitar 30 menit untuk menuju ke pantai jumlah penduduknya gak banyak teman-teman ini cuman sekitar 6 ribu apa 7 ribu penduduk untuk wilayah disini populasinya tidak tidak banyak dan apa namanya nama casares itu juga masih ada hubungannya sama ini sama orang-orang suku moris atau orang-orang dari morokotempo dulu teman-teman sekarang kita mau masuk ke desanya tapi agak jalan lumayan jauh teman-teman ibu nama desa casares sendiri itu berasal dari bahasa moris teman-teman dari orang-orang morokot dan dibilangnya casares itu adalah kayak batu keras gitu loh teman-teman karena ini letaknya di pegunungan dan di pegunungan itu banyak batu-batu yang keras nace bilang ada kejutan wah teman-teman lihat lihat ada anggur oh mati lihat ya ampun anggurnya banyak banget ini rumahnya cantik banget teman-teman kenapa cantik karena ini rampa dibilangnya jadi dia naik ke atas gitu terus di bawahnya duduk untuk tempat duduk dan kita bisa langsung menikmati anggurnya cantik banget ini teman-teman ya ini kayaknya sudah papa i think this is very old no look ini kayaknya sudah sudah tua banget teman-teman kata suami saya mungkin umurnya udah 200 tahun kalau ngelihat dari bataknya teman-teman lihat cabangnya aja udah segede-gede gini dan ini lihat teman-teman wah menarik banget yuk sekarang kita lihat lagi ke arah sini ada kejutan apa lagi jalan-jalan muslim zaman dulu kayak gini perumahannya deket-deketan terus jalannya kecil-kecil gini bertangga-tangga dan juga karena wih bayangin teman-teman ini jalan umum tapi lihat awel apa where are you donajo disana wih teman-teman ada kejutan lagi disini ada banyak pohon ada banyak buah tin ya kita kesini teman-teman menarik menarik jadi rumahnya deket-deketan gitu jalannya kecil ini bahkan ada jembatan kecil untuk menuju ke rumah oh cantik banget seri banget tempatnya saya kayak merasa masuk ke rumah orang I feel like I feel like I'm in the house of someone nanti banget ya teman-teman ini jalan umum loh seperti ini jalannya banyak nyamuk di depan sini ini ada bar-bar mungkin kayak dibilangnya mungkin kayak city center-nya gitu mungkin ada tempat untuk nongkrong lumayan rame cuman di Casares di Casares ini bar-bar seperti ini kayak bar-bar autentik dari orang-orang orang-orang desa disini ada turis juga dari Scotland teman-teman bisa lihat mereka pakai rock cantik kotanya bukan kota sih ini desa ini adalah salah satu gereja tua di daerah Casares ini coba kita lihat ke dalam lagi di pel saya minta izin saya boleh masuk atau enggak ternyata boleh ini gerejanya tua nih teman-teman kalau teman-teman ada yang bertanya kenapa saya sering masuk ke gereja karena Spanyol itu adalah 99% beragama katolik jadi gereja banyak sekali sementara kalau oke sementara kalau masjid disini jarang banget jarang nah tempat depannya seperti ini saya boleh masuk tadi saya bilang boleh enggak sekarang lagi dibersihkan ternyata boleh kalian bisa lihat kayu-kayunya ini juga kayu-kayu lama sekali oke sekarang kita keluar lagi ini saya kesan tadi sudah sore sudah jam hampir jam 9 malam tadi kita kesini benar apa rumah peragi atau peragi peragi enak yuk kita kesini yuk wow cantik banget saya bahas di depan tadi bahwa kasres itu dibilangnya roka batu karena sebagian rumah pun dibangun di atas pebatuan teman-teman bisa lihat ini rumah batu di atasnya di atasnya masih ada rumah lagi ini ini lucu banget ini rumah kecil dan antik disini dibilangnya desa putih sebenarnya gak cuman kasres banyak sekali desa-desa putih di wilayah Spanyol salah satunya adalah kasres Yasmin dalam sayangku hmm baunya enak banget ayo kita kesini teman-teman kita belusuan ke tempat-tempat yang kita belum pernah kesini ini desa emang autentik banget desa-desa seperti ini di Spanyol penduduknya rata-rata banyak yang tua-tua kenapa? karena yang anak-anak muda yang masih pasangan muda biasanya mereka mencari tempat yang lebih strategis kayak di kota gitu untuk cari kerja nah cuman beli ini katanya ini rumah tua banget gak dipakai itu teman-teman lihat di atas juga mungkin kalau orang yang suka culture ini menarik banget nih tempat ini pintu ini dan kastil di atasnya ini dan di sebelah sana ini adalah kastil yang dibangun pada saat muslim menguasai wilayah ini di abad ke 13 teman-teman bisa lihat beda antara bangunan di bawah baru dengan yang di atas sini ini benar-benar di atas batu sekarang kita mau lihat kesini macu sama matilia dia udah di depan wow menarik banget hati-hati disini karena disini banyak kotoran burung mungkin kalau malam banyak burung-burung yang tidur di antara bebatuan ini di lubang-lubang batu ini nanti deh cantik sekali cantik banget kita lihat ya disini ada jeruk kumkuat tuh teman-teman bisa lihat ini ada jeruk kumkuat terus di sebelah situ ada tomat kecil-kecil tapi kayak tomat hias gitu ada apa sayangku kenapa nak iya mantili bisa bikin ini di montornes ini kepalanya ini badannya ini kakinya ya kan lucu oke bisa termina oke ternyata jalan buntu disana ini kayaknya yang punya benar-benar cinta tanaman cantik banget full jadi disini sampai masuk ke dalam rumahnya tanah banyak bunga-bunga nah cobilang mungkin warga negara Indonesia bakalan suka jalan-jalan di area ini hati-hati nak hati-hati sayangku tinggal di area ini harus terbiasa jalan kalau gak terbiasa jalan gak akan bisa keluar rumah dan saya gak tahu kalau yang sudah sepuh-sepuh dan punya rumah di tempat seperti ini gak tahu bagaimana mereka bisa jalan atau kalau sudah sepuh banget mungkin mereka stay di rumah mungkin ya teman-teman ini kita turun tangan dulu ini anggur juga nih teman-teman papa stay hubas ya Allah tingginya teman-teman lihat sampai ke atas sana pintu gate utama dari kejayaan Arab yang tadi saya jelasin ke teman-teman dari sebelah sana ini sekarang dari sisi yang satunya oke sekarang ya kita jalan ke sini lihat apa rumah ini batunya sama mereka dicat dikasih apa namanya kayak dekorasi gitu jadi cantik jadi temboknya bukan dibangun tapi temboknya dari batu cantik banget aduh sayangnya tadi saya kesini itu udah agak sore andai kan tadi saya kesini agak siangan saya mungkin bisa banyak mengeksplore tempat ini tapi gak apa-apa karena ini dari rumah cuma sekitar 45 menit nanti lain waktu saya bisa ajak teman-teman kesini lagi Nacho bilang sunset yang paling cantik yang pernah dilihat Nacho kadang-kadang hyperbola kita lihat kita lihat wow betul ternyata memang cantik sekali ibu lihat kucingnya iya kucingnya hai kucing ibu lihat dia makan makan apa itu itu iya dia makan apa itu tikus makan tikus iya itu tikus really kita lihat nah ini teman-teman bisa lihat rumah ini dibilang kasa rural nih nah kasa rural ini biasanya disewain teman-teman jadi kayak hostel-hostel gitu loh kalau di wilayah interior gitu hotel-hotel mungkin jarang tapi kayak kasa-kasa rural mungkin kita bisa bilangnya kayak rosman gitu banyak disini disini aksen mereka berbicara aksennya aksen Andalusia teman-teman biasanya kalau desa-desa aksennya agak lebih keras mas yang macam moskitu jalan-jalan disini tidak mendukung sandal-sandal berhak tinggi wedges high heels teman-teman saya tuh salah pakai saya pakai ini agak susah jalannya nah ini disini bar lagi nah ini nah ini nah ini ini sumur dulu nih teman-teman yang digunakan orang-orang zaman dulu nggak tahu dari jaman Arab atau dari jaman Romawi atau tapi ini sudah ditutup sekarang untuk keamanan salam kalau berdoa sama Allah enggak sama ini enggak sama sumur itu castelnya di atas teman-teman di sini kasir-kasir memang selalu berada di atas kenapa karena itu untuk defense untuk melihat musuh yang datang dari bawah jadi gimana pun di Spanyol terutama desa-desa biasanya kastil dan tetanya berada di atas untuk jaga-jaga keamanan kantor posnya tonton bisa lihat kecil banget kantor posnya cantik banget teman-teman menggeh-menggeh saya naik turun-naik turun udah malam dan jalan menuju ke rumah tuh belok-belok nacho ngajak makan di sini tapi saya bilang nggak usah kita makan di bawah aja karena saya takut sepanjang jalan tuh jalannya kecil dan berliku-liku saya takut nanti ah mudah-mudahan nggak ada apa-apa cuman untuk keamanan jadi sebelum benar-benar gelap saya ajak nacho turun dan belum semuanya bisa dieksplore tapi lihat teman-teman indah banget dulu yang diatasan itu masjid tapi sekarang udah jadi kayak gereja di sana di atas kastilnya belum selesai eksplore semua kasares saya juga belum sempat jelasin semua tentang kasares lain kali saya insya Allah saya akan ajak teman-teman kesini lagi oh oh enggak-menggak oke teman-teman sekian dulu pergelanan sore ini lihat pete Cina lihat anggur lihat buah tin lihat sebentar keindahan kota kasares dan penduduk-penduduknya bangunan-bangunannya dan sedikit saya jelasin dari sejarahnya nanti sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye bye teman-teman kasares di sore hari cantik banget belum sempat nyobain makanan di sini ntar deh kapan-kapan teman-teman melihat ke sini insya Allah ya jam sepuluh kurang seperempat dan ini kita sebaik sama manding-manding pete Cina dari sini sampai ke sana banyak banget teman-teman nacho you still don't believe that we eat this in Indonesia no we eat this untuk dibikin botok no it's not something similar is completely like this siapa pete Cina nih nggak percaya nanti kapan-kapan saya bikin botok deh kok teman-teman nanti bilang saya suruh-suruh ambil tiga apa empat ya ampun tiga tiga apa empat cuman jadi silet ya temen-temen nggak bisa untuk dimasak karena bikin torti ya Bapak untuk bikin nasi goreng ini enak banget hati-hati nak jangan ke tengah ambil apa nak karena mati lihat ibu suka ya kan banyak banget tapi tante noferi udah carikan ibu jadi kita nggak perlu ambil banyak-banyak nanti nggak kemakan sayang ayo kita ke mobil jadi kita pukuman ini lahumcampuran tigao gap Medicare